Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan menghentikan sementara aktivitas mencari ikan sejak 3 minggu lalu. Terhentinya aktivitas mereka disebabkan cuaca yang tidak mendukung seperti gelobang tinggi dan angin kencang. Tidak melautnya nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara berdampak pada hasil tangkapan yang mengalami penurunan. Kepala Seksi Kesih Bandaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Darmono mengatakan terhentinya aktivitas tersebut juga berpengaruh terhadap hasil ekspor di Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan. Nelayan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan akan kembali melaut setelah memasuki bulan gelap. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto mewartakan.